Thank you so much, welcome to our presentation on the easy ways to set up a webinar or other live session using OBS Studio on Ubuntu Mungkin sebagian teman-teman juga sudah familiar yang suka live streaming dengan YouTube, Zoom, Google Meet, etc. In this slide, we will discuss a clear step-by-step instruction and guidance to help you get started quickly and efficiently by using UBS Studio. You can create a professional and interactive experience for your audience. Okay, let's begin. Alright, this is me. Okay. Ah, these are some team organization by Ottoman Tour & Travel. Back then, it was nice and no security distancing or protocol. Also, the travel equipment and police are easy to complete. Before, I using the OBS or work in the virtual event, I work in tour travel program. So, jadi sebenarnya sebelumnya saya sudah di tour travel, sampai akhirnya terpaksa, akhirnya ketika 2020 ya, kita semua tahu ada pandemi, sehingga kita kesulitan untuk beroperasional lagi, sehingga beradaptasi ke IT. Jadi, secara background saya memang tidak ada background IT ya, so sorry. Jadi, no coding, no programming ya. Tapi memang banyak penggunaan aplikasi untuk event biasanya. Baik, nah ini biasanya kami perjalanan keluarga. Sekarang dari QV. Kemudian... This is my first virtual event. Try to adapt, absolutely. This is one special tour by our company. So, we combine tour travel and virtual event. Like a virtual event, yes. And also, according to the health protocol in pandemic. dan juga dengan bisnis lain untuk mempunyai virtual event, virtual tour, dan memberikan beberapa promosi. Jadi selain kami juga mengadakan virtual event, juga sekaligus mempromosikan tour travel kami di masa mendatang. Jadi ketika kami coba beradaptasi dengan event-event virtual, kami tetap mempromosikan gitu ya. Kita tetap mempromosikan bagaimana bisa di masa mendatang nanti akan bisa discount 10 juta atau 20 juta untuk perjalanan ke luar negeri. Jadi salah satu dari kami adalah membawa tour itu dengan combined with the technology with the computer virtual, jadi bisa dirasakan gitu. Nah, the next is virtual seminar organization. Jadi ketika kami sudah menuju ke sana, event-event tetap masih banyak ya. Sehingga totally, it's actually new for me, but I have to organize one before the pandemic. But then, due to the need of it, I forced myself to learn something new. Here OBS Studio is my new body, and I like it so much. And now I join with ANRAS Studio, a business that focuses on virtual seminar and graphic design. Absolutely, combined with OBS is very very perfect, and is using to handle even like a virtual graduation also, or leave wedding. Jadi kayak pernikahan, bahkan juga kemarin ada graduation ya, virtual pun juga menjadi mungkin untuk kita lakukan. Dengan OBS ya. Oke tentu teman-teman di vendor juga dari Studio DualNap sering pakai ya aplikasi sejenis ini. Nah, ini juga salah satu yang sudah rutin kami lakukan weekly virtual seminar. Ini saya lakukan setiap pekan dengan adanya OBS. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mesti virtual event ya? Karena yang menarik adalah dari virtual event, teman-teman pasti tahu kita bisa reach a large audience. Pasti, secara globally kita bisa pegang audience dari Indonesia maupun luar Indonesia. Not limited by location. Kemudian juga cheaper and suitable for minimal resource. Hemat manusia, hemat dana. Absolutely. Cheaper and suitable for minimal resource business. Main money. Kita nggak perlu prepare a lunch, no lunch, no breakfast. Event is just doing ya. Kemudian, even can be recorded and play even sold. Bahkan bisa dijual juga di waktu yang akan datang. Dan juga bisa dikombinasikan ya. Hybrid ya. Ya sangat kita kenal hari ini. Nah, what is OBS Studio? Teman-teman mungkin juga sudah sangat familiar. Free and open source software for video recording and live streaming. Dan apa yang menarik dari OBS? Tentu saja karena selain karena saya pengguna dari VOS. Free and open source software. Kemudian punya banyak sekali fitur. Dari mulai inputnya bisa banyak. Dari kamera camcorder seperti yang teman-teman lihat. Bisa dari webcam. Bisa dari smartphone teman-teman juga. Dan alat-alat lainnya. Kemudian juga unlimited scenes. Jadi kalau teman-teman pakai di aplikasi yang lain OBS itu. Pasti akan dikenalkan limited. OBS itu nggak. Unlimited. Jadi kita bisa sangat leluasa meng-explore. Tapi tentu nanti akan lebih banyak ke your creativity ya. Gimana kita kreativitas itu nanti akan mengembangkan aplikasi ini. Ada audio listener juga. Dan lot of feature that you can download in the OBS forum. Banyak sekali pengembang-pengembang developer yang mengembangkan aplikasi ini. Kemudian juga multi-perform also and used by many streamers. Banyak sekali juga streamers pakai ini. Sangat mudah. Ada yang sebelumnya pernah pakai OBS? Oh iya? Oh iya? Oh. Saya kira kalau teman kita mungkin lebih layak ya. Maybe you are perfect as a speaker. Oh tidak, tidak, tidak. Just practice kan. Soalnya kan practice ya. Menarik. Ada teman-teman jualnya? UBS? Pernah juga? Yes. Are you seeing four? Game ya? Oh berarti lebih keren ya. Kalau udah biasa main game mesti tampilannya juga overlaynya mesti yang menarik gitu. Jadi di sebelahnya ada commentnya juga kan biasanya kan. Saya juga sebetulnya saya sangat interested untuk gimana kita develop OBS studio itu sampai ke yang lebih more advance lagi. Jadi kemarin kami ada sebuah project yaitu membawa situasi tour, combine virtual event yang kayak tour tadi. Tapi nggak hanya visualisasi yang kita lihat dan kombinasi suara tapi juga sampai kita develop ke makanannya, aromanya dibawah semua ke ruangan itu. Itu bisa sekali. Kemarin kita ada event seperti itu dan pengikut participant is until 7000. 7000 itu. 7000 participant from many country, many city, dari berapa kota. Kemudian dibagi live stream in the hall. Kemudian ditayangkan seperti itu. Kita ada tim-tim sendiri yang disebar seperti itu. Very interesting. Saya sangat gembira untuk menggunakan Ubuntu Studio. Karena Ubuntu Studio adalah aplikasi all-in-one. Jadi ketika kalian install pasti langsung banding disitu semua yang sudah terinstall. Kita nggak perlu tambahkan apapun, otomatis sudah lengkap. Ada Ubuntu, OBS Studio dan banyak hal. Ini akan saya langsung melompat ke demonstrasinya. Saya punya waktu sampai pukul. Saya pukul berapa? 12.25 ya. Oke. So, 12.25. Kita akan batasi. Berapa menit ya? Sisanya? 25 menit lagi? Oke. I will show you how I create or I using the OBS Studio. Nah. This one kalau caranya install teman-teman mungkin sudah sangat terbiasa ya. Oke. Untuk install. Tampilan pertama untuk OBS Studio itu seperti ini. Sorry. Saya akan tampilkan. Oke. Trik. Oke. Ini OBS Studio yang kita tahu. kemudian. Tampilan ini adalah tampilan yang live streaming ya. Langsung ya. Programnya. Program scenes. Kalau yang sebelah kiri saya ubah seperti ini. Ada studio mode. Kalau di klik nanti terpisah dua. Sebelah kiri adalah preview. Sebelah kanan adalah untuk programnya. Kemudian ini ada tombol start streaming. Kalau teman-teman mau streaming. Kemudian juga ada. Kalau di recording. Start recording. Kemudian ada start visual camera. Kalau teman-teman mau pakai platform tertentu. Misalnya. Yang ingin pakai Zoom. Google Meet. Atau yang sejenisnya. Seperti itu. Ini tampilan awalnya. Kemudian. Kalau. Misalnya ingin menambahkan foto. Dan segala macamnya. Saya asumsikan teman-teman di sini adalah. Newbie ya. Pemula ya. Sehingga bisa. Melihat. Prosesnya. Oke. For example ini. Kalau lagi untuk. Birth anniversary ya. Jadi kalau ada. Apa. Sukuran kelahiran. Kayak gitu-gitu juga bisa. Di desain dulu. Biasanya. Saya desain. Kemudian saya taruh. Langsung saya seret aja. Bisa. Taruh di sini. Maka akan tampil. Warna background ya. Nah. Ketika ditampil. Belum tampil ke. Live streaming kita ya. Di YouTube. Atau di platform kita. Jelas. Kecuali kita. Lakukan transisi. Set. Geser. Berarti dia akan tampil. Dan. Kalau. Kita tambahkan. Layer yang lainnya. Bisa seret saja. Sebenarnya. Simple. Seperti itu. Maka dia akan. Tambahan. Ada text-textnya. Seperti itu. And. Also kalau. Teman-teman. Mau tambahkan. Audio juga bisa. Give example ya. Contohnya. Ini ada audio. Saya tambahkan. Nah. Ini ada audio. Ini ada audio. Nah. Bisa terdengar. Kalau kita setting dulu. Ini contoh ya. Ini ada audio. Ini. Nah. Kita bahkan. Bisa nge-save. Profile kita ya. Jadi. Jadi kita mau bikin beberapa tampilan bisa sebenernya asik sekali. Nah ini mau kasih background. Cara juga bisa sambil presentasi. Kemudian saya akan juga tunjukkan bagaimana kita memasukkan kamera. Jadi bagaimana kita memasukkan input device semacam-macam. Selanjutnya saya membawakan beberapa alat di sini ya. Jadi kalau yang regular biasanya teman-teman pasti akan butuh kamera profesional. Karena untuk kemudahan makanya saya akan menggunakan webcam saja. Oke. Oke ini ada webcam. Ini saya nggak bawa tim ya. Kosnya untuk rumah ya ya bawa tim ya. Oke. Sip. Ini contoh kalau teman-teman pakai webcam biasa. Sangat mudah konfigurasinya. Ini kalau karecam. Saya juga nanti akan tunjukkan kalau teman-teman menggunakan handphone seperti apa. Jadi input device-nya memang bisa banyak ya. Dari webcam kamera, smartphone, or another laptop juga bisa. Or tablet juga bisa. Jadi kalau teman-teman mau, biasanya gamers itu pasti pakai kabel atau wireless? Kabel ya. Jadi kabel, capture, input di laptop, terus di live streaming gitu pakai laptop ya. Terus main aja gitu kan. Benar ya gitu ya? Oke. Our another participant, biasanya pakainya, what are you using for gaming or education or for what? For what I'm using it? Ya. For training session ya. Jadi untuk seminar atau training session ya. Oh. Berarti biasanya cuma using only webcam camera or. Oke. Menarik ya. Jadi seperti itu. Sangat mudah sebetulnya. Nah ini kalau menggunakan capture device kayak hand camera. Oke, saya coba masukkan. Bisa tampil nggak? Ya. Jadi tampilan di program, ini tampilan live streaming-nya. Selama belum di kita live-kan, maka tampilannya belum akan muncul. Nah. Bisa diatur, di adjust, dan langsung nanti dipindahkan ya. Bisa di share-at seperti ini. Kalau ingin smooth ya. Set. Atau langsung bisa dibiasa pakai transisi pencet, langsung dia akan diatur durasinya. Berapa millisecond-nya diatur semuanya. Dan banyak sekali variasi sebetulnya ya. Sangat banyak. Nah ini kalau satu kamera. Jadi satu kamera ini sudah bisa dimanfaatkan. Nah gimana kalau kita pakai handphone kita untuk webcam? Karena spesifikasi smartphone kan, kata kadang much better ya dibandingkan webcam ya. Dan ini kan pasti jadi kita harus add more budget lagi. Jadi harus tambah expense lagi lah gitu. Kalau smartphone kan udah pasti kalian punya kan. Jadi you have smartphone, you can use the camera to training session, or gaming, or anything is okay. You also, biasanya pakai webcam, or pakai smartphone, or professional camera? Tidak. Webcam. On laptop ya. Oh internal webcam ya berarti. It's working perfectly. Oh. Sudah bagus ya. Sudah bagus ya. Jadi kalau, kalau punya dana sih. Oke ya. Bisa di Apple, or ya. Merk-merk tertentu kan webcamnya bagus ya. Tapi kalau untuk apa. Laptop-laptop yang middle-end, mungkin atau low-end gak bisa dapat kamera webcam bagus. So you need to add another ya. Add more camera, external camera, with the webcam or your smartphone. Sebetulnya teman-teman bisa menggunakan Droidcam. You can use Droidcam, install in your smartphone and your computer. So you can control your smartphone, you can transmit your camera remotely ya. wireless kan. Tapi satu hal yang kadang jadi problem is, the connection. Sometimes the connection is bad. Oke. One thing-nya itu kadang-kadang bisa lag. Delay. So using the cable is absolutely much better ya. Lebih bagus kalau pakai kabel. And also, you can charging your smartphone at the same time ya. Itu yang pasti. Kalau wireless, begitu ditasang, low-bed mati ya. Atau yang simple memang bisa dipasang dari jauh. Kemudian, you can use power bank ya. Battery bank. Nah, itu lebih menguntungkan juga. Mudah. Nah, salah satu aplikasi yang bisa dipakai adalah, teman-teman bisa. Nah, you can download Erion webcam. It's free and very easily to upgrade ya. Sangat mudah dipakai. Dan ini, you can get full HD resolution. Free. You can use wireless or Wi-Fi or data cable. Bisa dicoba sendiri. Kalau teman-teman, silahkan cari Erion webcam. Ini sebenarnya lebih bagus dibandingkan dari dari Droidcam ya. Karena Droidcam kamu harus pay more to get more feature. But in Erion, you can use in the very perfect resolution. And also free. Nah, ini salah satu kita coba juga. Just... Jadi, teman-teman akan bisa... Bisa... Ah, you can have two... Two camera. Ya. At the same time ya. Lumayan. Murah dan mudah. Oke. I'll try coba bisa nggak... Okay. Continue. Ah. Udah ya. Jadi, you can have two camera. Bisa di input juga. Di scene kedua misalnya. Nah, ini sangat mudah. Sangat bagus juga. Nah, contohnya kalau misalnya. Input video capture device. The software is Erion. Nah. I use this future. Ya. The... Mobile... Camera ini. Biasanya untuk... Untuk kegiatan yang butuh practice biasanya. For the example like... Medical treatment. You need to... Expose the... Blind spot. Nah, kita butuh dua camera yang bisa mobile. Okay. The cheapest option is by using your smartphone. Jadi, sangat mudah. You can add until two or three smartphone at the same time. Jadi, bisa langsung capture dari beberapa lingkungan. Kita tinggal atur aja sini yang mau muncul apa. Bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Dan ini free ya. And easy. Sangat mudah dan sangat... Tentu gratis. Dan tentu gratis. And... Another thing is... Biasanya adalah... Menambahkan asset. Ya. Kalau gaming... Gamer pasti tahu ini ya. Sering menggunakan... Efek-efek green screen ya. Green screen asset. Seperti ini. Sering kita juga masukkan. Ya. Oke. Nah. Kalau ini... Memberikan... Ini. Biasanya ada efek-efek yang bisa kita download. Gratis. Dan kita bisa... Hilangkan warna hijaunya ya. Nah. By using the chroma key. Absolutely. You can... Add... Many... Efek. Like smoke. Or... Any other. Ini sangat bagus untuk... Ketika... Butuh... Apa ya. Butuh gimmick. Ya. Untuk gimmick-gimmick biasanya. Misalnya... The master of ceremony coming... On stage. Nah. You can add... Like a smoke ya. Film gitu. Nah. Untuk memasukkan film. Terus. Orangnya nanti masuk ke dalam. Nah. Itu juga bisa. Jadi efek-efek seperti ini. Bisa dimanfaatkan. Dan biasanya. Kita. Butuh beberapa tim ya. Biasanya untuk mengoperasionalin ini. Main problem untuk kamera. Handle the camera. Handle the audio. Handle the operator. Live streaming. Nah. Biasanya sampai. Oke. We need. For person. Minimal biasanya. For a professional. Project ya. Tapi kalau untuk. Small project. Maybe. Two person is enough. Ya. Oke. This is one is. The. The. My. Presentation. Also. Bisa kita. Presentasikan pakai. OBS ya. Jadi kita capture. Kita masukkan. Bisa. Kemudian. This is. One of my project. Ah. This is my. One of my project ya. iPhone as well. Video online. Ini video. Cuma kita. Input aja. Terus kita live streaming kan. Di. Platform yang mereka pakai. Mereka ingin zoom. Kita. Handle. Kita cover ke zoom. Or. Google Meet. Or. Something seserah. YouTube juga bisa. Jadi kan kelebihannya emang bisa langsung multi platform ya. Langsung live streaming bareng bisa. speaker view seperti ini contohnya pemanfaatannya tentu teman-teman udah sangat familiar kemudian Hai bisa dikasih juga like WordPress games with the OBS kita bisa at kita bisa capture di browser untuk langsung tampil ke sini juga bisa juga bisa melakukan foto bersama jadi after the event was done atau udah selesai kita bisa langsung kasih semua screenshotnya capture-nya kita bisa kasih ke customer juga ini yang lainnya saya akan tunjukkan juga ini yang tahun ini juga salah satunya kita juga bisa tambahkan seperti apa timer juga waktu bicara misalnya speaker berapa berapa menit kalau teman-teman mungkin juga familiar dengan itu ya television prompter ya television prompter itu yang biasa ditaruh di depan in the front of speaker itu kita bisa kontrol semua dengan OBS jadi setahu saya pengalaman kami kita bisa kontrol tiga komputer tiga layar sekaligus screen untuk participant once then the second screen for the speaker and the third for the live streaming jadi kita bisa profit three different scenes at the same time and it's actually very very complicated ya karena kita harus sangat bisa handle we need to handle the event perfectly nah misalnya lagu nyusaha raya seperti ini juga bisa ini one is the scene when someone perform as a speaker we can add overlay okay like that lower lower level apa-apa ya namanya jadi nama untuk dibawahnya ya kemudian oke kita juga bisa kasih reward we can add also the music to make ambience ya good ambience ya oke oke second masa saya kira itu yang paling utama dan yang pengalaman kami menggunakan OBS our experience in with OBS is we can use very minimal very minimal equipment and very minimal men karena kita bisa combine dengan we can also provide good perform good audio and good visual at the same time just only with two or one person jadi teman-teman bisa bahkan juga bisa perform sendiri kalau misalnya mau handle remote project dari luar kota juga bisa sebetulnya nah seperti itu ada yang mau didiskusikan teman-teman jika ingin diskusi atau ingin berbagi pengalaman kesulitan atau apapun mungkin bisa kita share ya ok ok i think that's it any comment or question based on your experience maybe you wanna share your experience sorry you wanna share your experience oh my experience is good with OBS studio any difficult maybe yeah with the scenes I wonder how to handle multiple scenes and so on but it's the kind of experience you have to try it and try it yes sir do you have a hint for documentation for explanation documentation help some stuff how to oh not yet sih not yet i'm so sorry not yet kita belum punya courses or training but i think it's a good idea ya because kita kan sebenarnya bisa sell the training ya how to use the OBS actually is good sebetulnya bisa di trainingkan untuk virtual apa tutorial masak juga bisa sebetulnya ya atau kegiatan kelas-kelas lainnya ada pengalaman teman-teman yang dari tidak pernah pakai ada kendala nggak ada ya oke mungkin yang awam belum lah tertarik nyoba belum ya jadi ya itu kemudahannya saya kira seperti itu jika ada yang kita bikin mungkin di masa dan kemudian kita bisa diskusi membuat idd yang lebih baru dan punya banyak manfaat seperti itu oke eh thank you to the committee to the our sponsor and all participants thank you so much aplausos